Dihujat netizen dengan kata-kata kasar, Rayanza Malik Ahmad dibela habis-habisan, ya Allah kok tega banget kata seorang netizen Rayanza Malik Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Cipung menjadi perhatian publik dan kelucuannya Rayanza Malik Ahmad anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini Dikenal memiliki tingkah yang sangat lucu dan mengemaskan Seperti dalam beberapa video yang diunggah melalui Instagram pribadi kedua orang tuanya Rayanza Malik Ahmad selalu menjadi perhatian netizen Bahkan dalam unggahan terbaru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Instagram pribadinya Cipung terlihat sedang bermain pasir Foto tersebut akhirnya menjadi perhatian publik hingga netizen beramai-ramai memberikan komentar Cipung main pasir tulis admin dari at Raffi Nagita 1717 Main kotor-kotoran pun tetap ganteng tulis seorang netizen Pengen deh foto sama Cipung, timpal netizen lainnya ikut berkomentar Namun dalam hal ini ada pula netizen yang memberikan komentar negatif terhadap anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu Seperti dilansir dari Hobbs ID dari akun Instagram at Viral Celeb Menyayangkan komentar seorang netizen yang dinilai terlalu pedas terhadap Rayanza Yang komen kok jahat banget ya tulis admin dikutip dari Hobbs ID dari akun Instagram at Viral Celeb Bagaimana tidak komentar seorang netizen tersebut langsung ditujukan kepada Rayanza dengan kata-kata yang sangat kasar Kalau ajaib bisa ngaji bisa sholat Kalau abjad aja anjing diajarin juga bisa tulis seorang netizen Amina anak manusia masa ia suka sama Cipung anak binatang tulis netizen yang lain ikut berkomentar Mengetahui Rayanza diberi komentar seperti itu oleh seorang netizen Warganet yang lain sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi Ya Allah kok tega banget kok gak takut omongannya pada diri sendiri Semoga Cipung jadi anak soleh dan sehat tulis seorang netizen Parah jahat banget anak kecil bisa dijahatin gitu Ya Allah seorang netizen berkomentari juga Buset sadis amat tuh kata-kata timpal yang lainnya lagi